Intro Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun Indonesia ke depan. Oleh sebab itu Anies menekankan kesejahteraan kepada tenaga pendidik adalah yang utama untuk memastikan konsentrasi mengajar dapat maksimal. Percepatan sertifikasi guru Pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru P3K Kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik puleri ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, malam pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Di sisi lain, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan sepakat dengan pernyataan mantan Menteri Pendidikan tersebut. Prabowo juga menambahkan bahwa akan mengaudit dan mengkaji kebocoran alokasi dana pada sektor pendidikan. Bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Sementara itu, menurut Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, untuk meningkatkan kesediateraan dan kompetensi tenaga pendidik, negara harus hadir memberikan fasilitas. Ganjar juga menjanjikan akan memberikan gaji yang layak serta tidak membuangkan persoalan administrasi kepada guru ataupun dosen. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat yang saya tanya pertama adalah, berapa gajimu? 300 ribu bank. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10 persen. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini pembimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru, memanfaatkan teknologi, untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Terima kasih telah menonton!